Selamat sore, Pak Mulhendri, Pak Kari Maruhun. Kami dari tim NASA ingin bersilaturahmi dan bertukar pikiran juga Pak tentang tanaman cabai. Kami dengar Pak ala mampu gunakan produk-produk NASA. Bisa Pak menjalehan namo juga alamai, Pak? Jadi, nama mampu Mulhendri, Kari Maruhun, alamai, Jorong, Palukuah, Tanah Garyam, Pak Selawai, Kecamatan Palukuah, Kepaten Agam. Berapa lahan ladu apa ini, Pak? 0,1 hektar. Lado yang tanam ini, apa yang pakai? Lado yang lokal. Lado yang lokal, ya. Lado yang lokal keritiang, ya Pak? Sampai hari ini, umur ladu apa ini, Pak? Sampai bulan setengah. Sampai bulan setengah, Pak. Apa-apa produk nanalah pakai? Produk NASA nanambo pakai pernasah, pupuk organik sayur nasah, hormonik, gliopladiopentana. Itu tetap bertemu dalam pengelolaan tanah, setelah tanah dicampur, dibuat-bedengan. Ya. Pak, bertemu kali, magia dolomit. Setelah itu, dia giah pupuak makro, pupuk ZA, KCL, SP, pupuak makro, kira-kira 25 kg. Ya. Jadi pupuk yang 25 kg itu, telah disamayan, diseraan. Ya. Jadi, dia super nasah, tiga sendok, dicampur aja, sebanyak 5 liter. 5 liter. Sudah itu, disiraman ke bedengan. Bedengan, ya. Baru ditutup ke plastik. Tutup ke plastik. Sudah dibiarkan dulu, saya pakan. Ya. Saya seminggu. Baru pelado ditanam. Ya, ya. Sudah menggunakan super nasah, saya menggunakan agen hayati natural glio kladium. Ya. Cara menggunakannya, itu saya lari anjo super nasah. Ya. Dan suang jo disiramkan ke bedengan. Bedinggan, ya. Setelah ditanam ke lapangan. Ya. Saya menggunakan pupuk organik sayap nasah. Pupuk organik sayap nasah dalam penggunaannya. Cara-nya, sampai tutup pupuk organik sayap nasah. Ya. Ditambah satu tuit hormonik. Itu yang saya simpulkan ke dalam tanki. Lebih banyak, 5 liter. Ya. Selang interval waktu itu, sekali-sekali seminggu. Sekali seminggu. Sekali seminggu. Seminggu disempat. Ya. Jadi pupuk organik sayap nasah dan hormonik. Apa, apa, mana, meladuk ini masih ada, apa, mempengunakan pupuk-pupuk kimia, apa? Untuk pengecoran. Pengecoran, ya. MPK. Baru kilo, tu lupa? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Jadi, dicampur aja pupuk organik sayap nasah. Sampai tutup pupuk organik sayap nasah. 5 tuang kalam tank. Ya. Dicampur aja pupuk MPK tadi. Jadi, tuan bercorkan ke setiap batang ladu. Kilo-kilo, 2.50 ml air. Itu juga sangat leh. Sang leh, ya. Baru menggunakan pupuk MPK hanya 2 kilo. 2 kilo. Sampai kini, adun-adun lah, untuk pengecoran. Pengecoran selanjutnya. Iya, iya. Untuk selanjutnya. Mengatasi hama dan penyakit, apa-apa produk nasah dan apa, Pak? Produk nasah dan apa-apa penyakit, Pak? Produk nasah dan apa-apa penyakit untuk mengatasi hama dan penyakit. Di antaranya, geliokladium. Iya, iya. Untuk mengatasi layu. Iya. Bersiakkan. Cara menggunakannya, Amu ambil satu sendok makan geliokladium. Iya. Amu campur aja air, sebanyak dimobilih air. Itu amu kocorkan setiap batang ladu. Setiap batang ladu, iya. Alhamdulillah, layu terindah dan layu. Nah, layu, iya. Nah, jauh buku akal. Jadi, dan lainnya, Racunan yang mempengunakan pentana. Pentana, iya. Cara-cara apa, mempengunakan pentana, Pak? Cara menggunakan pentana, Amu ambil pentana, Tiga-tiga tutu. Tiga tutu. Amu ambil satu sendok lagi, lima bulan besar. Iya. Racunan, iya. Amu sempelkan, Terpal wakas tubuhnya, Sekalian, Sekalian, Lima bulan hari. Sekalian, boleh hari. Untuk penggunaan pestona, Ada apa pakai di lahan ladu, Pak? Memang ada penggunaan. Karena, Amu pakai, Kekiro sampai tutu. Sampai tutu, Pak? Sampai tutu, Pak. 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 Jawa lawih lahan, Pak. Dan 0,1 hektare, Labar-labanya, Pak. Dengan lahan, Salah, Loh sakit, Arto, Proyek Nasya, dan 6 wajian. Hormonik, wajian, 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 kum, wajian, wajian, menampak dapat sebelum memakai produk nasa jauh saya sudah menggunakan produk nasa pada tanaman cabai Pak kau yang sangat menyolok empat sangat menyolok kuncungan dari menggunakan produk nasa itu dalam teknik pengolahan ya pengolahan sangat mudah dan tanah semakin pertumbuhan cabai, pertumbuhan lado terasa capek dan setiap tanda cabang ketapel itu bisa matikan tiga buah lado yang di cabang ketapel itu juga Pak itu luar biasa tiga buah ya kira-kira lado Pak kini dibandingkan jauh sabalunan Pak mempergunakan produk nasa bahkan nampak dapat perbandingan tinggi lado Pak kau atau juga kawan apa yang lain kira-kira dibandingkan perbandingan dengan menggunakan produk nasa itu tanaman lado tingginya bisa melatih tinggi awak manusia iya dibandingkan juga kawan nanado di sabalah kira-kira barat tingginya dari iya no Bapak, di kira-kira wasi pak ya? ladu kawan itu kira-kira 1 meter tingginya ya? 1 meter tingginya ya? kalau yang tinggi, di ladu aku bisa mencapai 1 tingginya pak kira-kira 1,75 cm 1,75 cm nasa ini kita akan mengukur panjang tanaman cabai kita akan melihat berapa panjang tanaman cabai 196 cm 196 cm berarti hampir 2 meter kita lihat panjangnya kita lihat 27 cm ya ini hasil yang luar biasa dari hasil penggunaan-penggunaan produk nasa hasil buah cabai yang menggunakan produk nasa sungguh pertumbuhannya sangat baik nampak dapat gini perubahan daunnya kok bahkan nampak dapat di ladu apa dan sadang labik buah gini kok? kalau saya menggunakan produk nasa dalam penggunaan nasa itu hijau ladu itu lama tahan menggunakan pokok organik cair nasa itu waktu dalam penggunaan pokok makro beliau hilang seketik ini menggunakan pokok makro ya? bisa ditekat ya panen ladu apa kau lah lah barang kali sampai saat kini apa pak? ladu itu panennya sampai kini alah lima kali lima kali panen pertamu ambil satu seterah itu meningkit tiga kilo yang kedua yang ketiga yang ketiga meningkit lima balik kilo yang ketiga yang kampek yang kampek meningkit lebih kurang tiga puluh tiga puluh kilo yang panen yang kelima pak ya? lima puluh kilo lima puluh kilo lebih ya? dari hasil panen ladu apa yang serupu itu dibandingkan kawan-kawan apa yang lain bahkan kira-kira hasil panennya pak? jualan yang salawih kuala lah kira-kira kawan apa yang penggunaan dibandingkan para ladu mboko juga kawan-kawan dalam lain panen ladu ya panen ladu yang tidak mencubuan produk-produk dari nasa itu jauh sekali ketiga lain kawan-kawan itu berarti di bawah mana produksinya pak ya? bawah produksinya kan akan menutup paranya itu mendapet serangan hamur iya barah keuntungan ekonomi yang didapet setelah mempunyai produk nasa terlalu kira-kira pak nanalah kini itu sih dulu kan dari segi ekonomi dengan perbedakan puluh nasa itu sangat jauh menguntungkan sebab biaya yang kita gunakan bisa ditekan ditekan 50% dari biaya kimia 50% pak ya bakal kita memakai barang kimia itu biaya produksi makin tinggi pak ya dan kepal dalam kemampuan kalau memakai produk kimia itu dipacapai kalau dibandingkan dimana produk nasa barah hari kira-kira dipacapai itu pak kalau mempergunakan produk kimia kalau produk kimia intervalnya bisa sekali seminggu kalau interval dari produk nasa bisa sekali sepuluh hari sepuluh hari kesan dan pesan apa sesudah memakai produk nasa untuk petani atau kawan-kawan apa yang di Siko dan kawan-kawan petani di Indonesia khususnya apa kira-kira yang bisa pak pesan-pesan pesan pesan ambo secara pribadi dengan adanya produk nasa adalah solusi yang terbaik jadi kawan-kawan ambo ajak bisa dua-dua negari atau kampung kampung itu merilah kita menggunakan produk organik terutama produk organik dari keluarga PT. Natura Nusantara demikianlah mitra nasa tercinta bincang-bincang dengan bapak Henry Kari Baruhun reporter Intan kameramen Adi nasa melaporkan nasa oke